Intro Berjumpa lagi dengan saya Mari kita kupas tuntas rawatan anggur bersama Lito Muhammad Teman-teman, di video kali ini kita akan melakukan pembungkusan buah anggur jenis nizina sebelumnya saya jelaskan dulu anggur nizina ini sudah berusia 70 HSP 70 hari setelah pangkas nah sebenarnya ini baiknya dilakukan pembungkusan pada 60 HSP tetapi karena kesibukan jadi agak mundur 10 hari pembungkusannya ini juga sudah ada yang mulai veration sudah ada yang mulai berubah warna nanti kita lihat-lihat bentuk verationnya seperti apa sambil pembungkusan sebelumnya saya akan jelaskan disini saya melakukan pembungkusannya dengan fruit cover ya memang cover pembungkus buah khusus untuk anggur juga bisa buat buah lainnya kemudian juga disini saya siapkan kawat dodol untuk mengikat waktu pembungkusan ini ada fruit cover ini ada kawat dodol nah kenapa saya sarankan wajib pakai fruit cover karena dia berfori berfori dia ini tembus jadi ada udara yang keluar masuk walaupun dia dibungkus beda kalau kita bungkus dengan plastik jika tidak kita lubangi tidak kita beri udara maka buah anggur itu akan rontok sudah banyak kejadian seperti itu bagusnya saya sarankan menggunakan fruit cover seperti ini bisa kita dapatkan di toko-toko alat pertanian atau online pun banyak di toko-toko online sangat banyak saya letakkan dulu kita mulai pembungkusan nah ini jenis nizina nah pembungkusannya seperti ini kita ikat dengan kawar dodol nah seperti itu lalu yang ini lakukan seperti itu ini aman ini aman pembungkusan oh ya mungkin teman-teman banyak yang bertanya kenapa sih kok harus dibungkus nah disini saya akan memberikan tip dan trik alasannya mengapa anggur itu wajib kita lakukan pembungkusan yang pertama untuk menghindari terjadinya serangan lalat buah pada buah anggur kesayangan kita jika tidak dilakukan pembungkusan biasanya di buah-buah anggur ini akan dijadikan tempat bertelur oleh lalat buah maka dari itu kita lakukan pembungkusan sedini mungkin paling tidak 60 hari setelah pangkas atau buahnya sudah sebesar kelereng sebesar ini kira-kira nah ini yang masih agak kecil kira-kira sebesar ini sudah bisa kita lakukan pembungkusan nah itu yang pertama menghindari lalat buah yang kedua menghindari serangan hama tupai ini tadi sudah sempat ada yang dimakan tupai sudah kita buang itu yang kedua menghindari serangan dari hama tupai disini kebetulan banyak tupai tanah yang ketiga menghindari serangan burung burung juga suka memakan buah anggur lalu yang keempat menghindari serangan kelelawar atau kalong di malam hari lalu tidak kalah penting yang kelima menghindari serangan jamur yang suka juga menyerang si buah dan tangkai anggur kesayangan kita kemudian yang terakhir yang keenam fungsi dari pembungkusan buah anggur yaitu bisa juga mempercepat pematangan untuk buah anggur itu sendiri atau bisa mempercepat veration dari hijau umpama ke warna asli si buah anggur itu sendiri ketika matang umpama dia merah maka akan berubah cepat ke merah atau buah anggur kita jenis hitam bisa cepat ke hitam jika dia hijau ada sedikit dia ke hijau ke kuning-kuningan seperti itulah kira-kira nah jadi itu ada enam alasan mengapa buah anggur harus kita bungkus kita lanjutkan bungkusnya ya ini sekali lagi saya katakan ini 70 HSP waktu bungkusannya ini jenis nizina buahnya lumayan besar bisa saya ambil lagi root covernya yuk ikuti saya kesana kita bungkus yang lain ini jika tidak dibungkuskan sayang kalau sampai diserang oleh tupai atau burung apalagi sampai diserang oleh jamur itu sangat-sangat merusak bisa gagal panen jika tidak dilakukan pembungkusan kemudian saya ulang lagi juga tip lagi kita belum tempat membeli fruit cover atau pembungkus buah ini ya tidak apa-apa kita bungkus dengan kantong plastik kumpamanya tapi diusahakan dibolongi bagian bawah sini bagian bawahnya dibolongi agar tetap terjadi ada sirkulasi udara yang tidak menyebabkan buah itu rontok jika tidak dibolongi nah ini saya mungkus yang ini dulu nanti kita lihatkan yang mulai sudah yang sudah mulai verasion senang ya teman-teman bisa punya buah surga di halaman rumah sendiri itu membahagiakan kita juga bisa edukasi ke tetangga kanan kiri jika buahnya banyak juga bisa kita kasih ke tetangga nah ini contoh yang sudah mulai verasion buahnya cantik sekali ya ini coba kita compare ini masih terus membesar ini belum pool masih terus membesar ini coba kita compare dengan uang seribu nah seribu rupiah yang ini aja yang dekat tuh ini uang lima ratus ya gitu kira-kira dia kalau maksimal bisa diatas uang seribu dibawah uang lima ratus besarnya lumayan kok lumayan besar untuk Nizina dan ini tahan sangat serangan jamur recommended rekomendasi untuk ditanam saya ceritakan juga anggur ini dari mulai usia 8 bulan sudah saya buahkan dan sampai sekarang tidak berhenti berbuah karena dia saya buat pembuahan bertingkat nanti kita buatkan juga video pembuahan bertingkat untuk anggur Nizina dari mulai pangkas sampai dia berbunga nanti kita perlihatkan anggur ini juga sangat ganja mudah sekali berbuah dia untuk pembuahan bisa di medium sampai long semuanya berbuah nah kira-kira saya rasa cukup untuk tutorial kita kali ini untuk pembungkusan pentingnya pembungkusan pada buah anggur ini satu lagi nanti semua akan kita bungkus tapi kalau mau divideokan semua nanti videonya terlalu panjang teman-teman nanti bosan jadi saya contohkan saja saya kira nah ini contoh juga buah Nizina besar dompolannya bisa dilihat tuh tuh menyenangkan ya teman-teman nah jadi saya kira itu dulu tips dari Lito Muhammad oh ya teman-teman jika video ini bermanfaat silahkan di share-share ke teman-teman yang lainnya agar mereka juga bisa tahu tips dan trik dari Lito Muhammad jangan lupa juga like komen dan subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya dan agar video ini juga apa channel ini juga bisa semakin berkembang itu saja saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengangguran salam sukses ayo panen anggur bareng bersama Lito Muhammad wabarakatuh Terima kasih.